Membangun pers yang inklusi Pers yang inklusi penting untuk memecah ketimpangan informasi bagi penyandang disabilitas. Lalu, bagaimana cara membangun pers yang inklusi? Menyediakan juru bahasa isyarat atau subtitle Juru bahasa isyarat atau subtitle untuk penyandang disabilitas tuli supaya memahami informasi berbasis video. Ingat, jangan terlalu cepat dalam membaca berita, sehingga bahasa isyarat atau subtitle pun bisa terbaca dengan baik oleh penyandang disabilitas. Menyediakan deskripsi visual Deskripsi visual penting agar disabilitas netra bisa mengakses informasi gambar. Deskripsi digunakan untuk menceritakan adegan tanpa dialog, simbol, atau gambar. Ingat, gunakan warna teks yang kontras dengan background agar bisa terbaca dengan baik oleh penyandang disabilitas netra. Hindari memasukkan terlalu banyak iklan dalam halaman berita. Situs berita online seringkali memasukkan pop-up iklan ke tengah berita mereka. Namun, pop-up iklan pada media online seringkali tidak memperhatikan tata letak, sehingga mengganggu penyandang disabilitas netra dalam membaca konten. Bahkan tak jarang, iklan yang muncul menutup konten berita. Beri ruang bagi penyandang disabilitas untuk menjadi narasumber. Dalam riset remote TV tahun 2020, media seringkali menggunakan cara pandang non-disabilitas dalam mendeskripsikan dan mengevaluasi kelompok disabilitas. Sehingga narasi yang muncul pun bersifat mengasihannya atau mengagumi secara berlebihan. Narasumber penyandang disabilitas penting, agar media bisa memamparkan kondisi sosial yang menghambat penyandang disabilitas menjalani hidup seperti warga lainnya. Apakah mediumu sudah inklusi?